Halo, perkenalkan. Nama saya Li Yusli Pindi. Saya merupakan alumni CCIT FTUI tahun angkatan 2012. Saat ini bekerja sebagai software engineer di Traveloka. Dulu ketika di CCIT, kelas software engineer. Sebelumnya pernah bekerja sebagai IT konsultan di Label Creative Syndicate selama 2 tahun. Kemudian sempat mencoba peruntungan dengan membuka startup sendiri bersama teman. Itu kebetulan sempat jalan di 5 tahun berfokus di produk IT. Kemudian lanjutkan karirnya di Traveloka dari tahun 2020 sampai sekarang. Secara pengalaman dulu berkuliah di CCIT menyenangkan. Apa yang dipelajarin cukup seru, apa yang diimplementasikan sangat berguna, apa yang kita dapat juga sangat membantu. Contoh-contoh pembuatan aplikasi, gimana kita mendevelop dari awal, bahkan kita sampai ikut kebagian perancangan dokumentasi. Itu menyenangkan. Mungkin terlihat susah atau stressful, tapi intinya itu sesuai kok dengan apa yang nanti kita lakukan di dunia kerja. Ya, selama belajar di CCIT, metode pengajarannya cukup baik ya. Materi-materi yang disampaikan sangat relevan dengan dunia kerja, ditambah dengan dosen-dosen yang berkompeten dan lingkungan belajar yang seru, menyenangkan, ditambah dengan 80% praktik, 20% teori, itu sangat membantu banget ketika kita bertujun di dunia pekerjaan. Karena kita memiliki pengalaman bekerja secara langsung. Jadi, nggak hanya belajar saja di CCIT, tapi kita ada pengalaman juga dalam pembuatan. Jadi, ketika di dunia kerja nanti, kita sudah siap secara menyeluruh. Ya, pastinya CCIT merupakan salah satu pintu utama, di mana saya sebagai profesional terjun di dunia programming ini. Dari yang awalnya mungkin tidak terlalu mengerti, tidak bisa, di sini benar-benar dilatih, sampai menjadi seorang profesional sih, terutama cara pembuatannya, cara penanganannya, kayak gitu sih, kan ilmu-ilmu-nya. Secara akademis, sudah nggak dilagukan lagi. Materi-materi juga kita sudah standar internasional, dengan kurikulum NIIT ya. Kalau dibandingkan dengan mungkin beberapa teman di luar sana juga, mereka bahkan sepertinya ada beberapa yang kaget, kayak, oh ternyata di CCIT belajar ini ya, belajar ini ya. Jadi, secara kedenisi, itu sudah nggak diragukan lagi lah untuk ilmu-ilmunya, apa yang dipelajarinya. Sedangkan untuk reputasinya sendiri, sebenarnya, kerjasama-kerjasama yang ada sekarang di CCIT, itu bahkan lebih bagus lagi. Kita sudah, dengan tebusan-tebusan alumni yang cukup bervariasi, dan bekerja di berbagai bidang, tentunya nama CCIT sudah cukup dikenal lah. Terima kasih telah menonton!